Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya Singaher 98 teman-teman sahabat youtube hari ini saya kembali buat menu lompok untuk saya makan siang hari ini teman-teman saya tadi ke pasar banyak sekali ikan yang ada di pasar jadi bingung saya mau carikan apa nah sehingga pilihan saya ini ketemu dua ikan ini ini ikan perda ya teman-teman ya jadi ikan perda nih perda itu ada dua jenis ya perda yang sudah diawetkan yang asin itu ini perda yang masih hidup ya ada yang mengatakan ini perda basah ya ini ikan laut ini ya teman-teman nah ini rencananya saya bikin pepesan ya nah teman-teman tapi ini ikan ini belum saya bersihkan nanti saya bersihkan dulu baru saya bakar saya sudah siapkan ini teplung ya ini teman-teman nanti saya lengkapi dengan bumbu-bumbu ya teman-teman saya lengkapi dengan bumbu-bumbunya bumbu-bumbu pedas ya sambal diulek pakai cobek seperti yang video-video saya sebelumnya nah ini teman-teman mari kita ikuti ya ini saya bersihkan dulu ya ikan ini baru nanti saya bakar menggunakan teplon baik mari kita ikuti ya jadi biar nanti bumbunya meresap ke dalam ya teman-teman ini saya bakar nanti sudah saya persiapkan teplon sudah saya persiapkan kompor sudah saya persiapkan ini boleh lihat saya berendah dulu bahan-bahan untuk bikin bumbunya ya teman-teman apa saja bumbu-bumbunya sangat sederhana sekali ini lompok merah ini bawang merah bawang merah ada 10 biji ya teman-teman ya ini ada terasi ya terasi ada asam jawa ada juga kunyit nah ini nanti saya kecilkan dulu saya berendah ya ini kita sisihkan dulu ini teman-teman dibawang ini sudah saya potong kecil-kecil ya teman-teman ya ini benda ini saya masukkan dulu ya minyak mori sedikit ya ini saya masukkan bawang merah ya ada 10 biji di bawang merah ini ada terasi sama-sama nyawa ini juga agak kunyit ya ini ada ini amok biarlah sudah saya potong-potong ya teman-teman ya kita masukkan juga ya saya masukkan ini micin ya micin ya cukupnya micin micin sama garam ya cukupnya 1 sendok teh aja bisa blender dulu ya saya kecilkan ya teman-teman ya saya kecil ini baru saya aduk kesini ya ke ini saya makan sejarah ini ya selamat menikmati 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 ya menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati 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 kalau tinggal bawang merah ya dan kita goreng sampai layu terus ada tomat buah ada apa terasi yang dimakan masukkan nyicin garam setukupnya ya kalau ada asap buah juga bisa dipasukkan ya biar menambah cita rasanya teman-teman masih belum mudah dan praktis udah ini mohon maaf tangan saya ini tangan kanan ya jadi saya bukan kiri ya kalau di kamera seolah-olah saya tangan kiri ya tapi kalau saya pakai kamera depan depan jadi terlihatnya saya pakai tangan kiri tapi ini sebenarnya tangan kanan ya enak 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 Ambil ikan pedak ya, ikan pedak, ikan sambal nanti terserah lah apa sayurnya, mau sayur pening, manis, yang penting itu nasinya, perasnya yang nomor satu, panas-panas, ini saya keringatan ikan ini panas, makan nanti tambah keringat lagi, angkat teman-teman. Mari kita ikuti ya, nanti setelah matang baru kita lihat seperti apa-apa, ini teman-teman, sudah matang baru kita opas tadi ya, kulit dari daun pisang ini, dan ini, ini ikannya ya teman-teman, nah ini, nah ini, ikan pedak ya, pada bakar, sudah matang, dan ini, sambalnya, yang ditolak tadi, Silahkan dicoba ya, silahkan dicoba teman-teman, Ini, pada kalian yang nonton ya, video ini, jangan lupa dukung channel saya, singgah Elosing 98, dengan cara subscribe, silahkan komen di bawah ini, kolom komentar ya, dan jangan lupa juga, hidupkan lonceng notifikasi, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video berita terbaru saya, ini mana saya makan siang hari ini, teman-teman, matikan lompok kompornya. Sambalnya, sambalnya, ya, ini, ikan pedak bakarnya, silahkan dicoba ya, pergi ke pasar ikan, silahkan pilih mau ikan apa saja, silahkan dipakar ya, pakai ketonik, nah ini, sambalnya, baik teman-teman, Sampai jumpa lagi ya, di video video saya berikut ya, ini aktivitas saya, sehari-hari saja ya, ini masakan perubahan ya, teman-teman ya, barangkali, ada yang mau ditambahkan, silahkan, komentar, di kolom komentar, sampai jumpa lagi, di video video saya berikut ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.